Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama Mekanik Roda 2 channel ini kali ini saya lagi melakukan pembongkaran komstir di motor fiction temen-temen ini di fiction old ini bagi teman-teman yang masih pemula atau seperti saya ini masih belajar lah ya bisa lihat video ini cara pemasangan komstir yang benar Hai jika teman-teman mempunyai masalah di motor fiction atau di motor apapun ya ini masalahnya setang gak stabil atau setang yang kurang stabil biasanya menjadi tanda awal adanya kerusakan pada bagian komstir nih kayak gini nih mangkoknya ini udah pada luka nih saya bersihkan dulu ini mangkoknya biasanya terdapat totol-totol atau apa sih ya legokan sih bahasa Indonesia jadi apa ya pokoknya udah lubang-lubang udah nggak rata ini realnya nih di bagian ini teman-teman ini saya bersihkan kodoba Tenggak bisa bahasa Indonesia nih teman-teman bersihkan semua biar jelas kalau mangkoknya ini ada bekas luka-luka gitu pada titik-titik itu pokoknya itu bikin pelornya jadi jalannya enggak lancar Oke ini bagian bawah mau saya lepas dulu ini gunakan openg ini sebenarnya sendiri bisa tapi ini kameranya susah banget ini kok ntar minta bantuan buat jen dan nasi ngulungi kok Hai telurnya it Oke Oke kita lepas dulu ini mangkok bagian bawahnya ini teman-teman sangat gampang sekali ini bagi yang lagi bingung masang komstir atau baru pertama kali bongkar boleh lihat ini teman-teman ini udah saya bongkar tadi Hai enggak saya videoin soalnya udah banyak buat tutorial tutorial sayang perbaikan komstir baik motor fiction atau CBR itu banyak nih temen-temen nih di sini luka ini nih ya ini bagian bawahnya jadinya luka jadinya berat 11tang ya ini pakai yang ori teman-teman Oh ya kalau pakai yang ori ini nyampe 250-an ini teman-teman belum termasuk ongkos pasang ya kalau yang orsinil tapi kalau harga komstir fiction old itu yang federal itu ya sekitar mungkin 100ribuan nah lebihnya dikit merk kalau coho itu juga ini cara pemasangannya teman-teman bisa perhatikan ini masanya ini modelnya kayak gini nih udah enggak kayak Honda kalau Honda itu nyebar-nyebar itu nyawa nggak diket Hai benar ini yang bagian atas teman-temannya masanya kayak gini jangan sampai kebalik nah posisinya kayak gini ini yang terpisah di bawah nih mangkuk bawah batutup mangkuk bawahnya jangan kebalik kayak gini kalau kebalik bisa berapa nggak pokok kalian bisa di setel harus kayak gini pokoknya pasangnya jangan sampai kebalik teman-teman Oke kita pasangnya yang bagian bawah dulu Hai untuk fixennya komstir fixennya Oke kita gunakan yang bekas seperti biasa ya gini teman-teman biar biar enggak ngerusak biar enggak luka balik kayak gini kayak gini teman-teman pakai yang bekas kayak gitu terus pukul pakai palu yang kecil di palunya gede banget ya enggak papa lah pakai ini enggak muat bahkan cara yang sesimpel mungkin alat seadanya ya gini teman-teman pakai bekasanya aja usah pakai alat yang modern modernan pokoknya alatnya yang sederhana ini kita pukul pelan-pelan ini teman-temannya surfuat yang ini masang yang penting rata dulu gini jangan langsung pul keras-keras ntar malah miring-miring jadi pecah ini bagi teman-teman yang baru pertama kali membongkar komstir fixen atau komstir apapun sama teman-teman tekniknya pokoknya yang penting hati-hati kayak gini ya untuk harga sendiri ya kalau mark coho kan ada yang matinya coho itu sekitar 100ribuan teman-teman belum ongkos pasang longkos pasang ini nge-start 70 mungkin nah ya jadi 170-an kalau yang komstir orinya sampai 250-an kalau merk federal juga sama kayak merk coho itu teman-teman harganya pukulnya gini nih kenceng oke kita ratain ini kayak gini teman-teman udah lah kelar nih ini buat mukulnya ini pakai bekasanya ini oke gini teman-teman nih bisa dilihat dengan jelas ya ini yang celah ini memang bercelah ini buat silnya ini biar enggak kena air atau kena debu ini silnya harus dipasang biar awet teman-teman ini buat bagian atasnya ntar itu mangkoknya itu dipasang di rangkanya itu oke gitu teman-teman federal itu harganya 100ribuan juga coho juga 100ribu harga komstir fixen old ya yang ori lah nyawa 250-an belum sama pasang nih nih ntar buat ini belah atas nih bisa dibandingin kayak gini teman-teman nih yang asli bekasanya ntar buat mukul juga itu buat ngeratain Hai pas langsung jangan lupa kasih stempad teman-teman kasih gemuk pokoknya pemasangan pelornya jangan sampai kebalik oke ini mau dipasang sama buat bagian atasnya ini nggak usah takut kebalik teman-teman pokoknya diperhatikan nah waktu bongkarnya dipisah-pisah itu kalau belum paham bener nah diratain dulu ya gini pokoknya ntar dibantu doang kunci sok yang rada lebar atau pipa terserah teman-teman yang penting bisa muat ini komstir bagian bawah mangkoknya ini nah ini pukul pakai ini bekasok yang lebar atau pipa pokoknya sampai bunyi cetok-cetok gitu kalau kan ketahuan lah kalau mentok apa enggaknya kan ketahuan teman-teman sangat mudah sebenarnya ya ini posisi kepalanya digantung tuh bisa diperhatikan temen-temen tuh segitu jaraknya sampai mentok itu tadi inggal pasang bagian atasnya nih bagian atasnya ini nggak mungkin kebalik sama bawah itu nggak mungkin kebalik temen-temen jadi nggak tak jangan takut-takut pukul pinggir-pinggirnya kayak gini terus kita pasang ini pakai yang bekasnya diratain pakai bekasnya gini ini kalau kerusakan komstir ini membuat putaran stang menjadi berat saat diajak bermanuver teman-teman suaranya kalau di jalan jelek ya kuncinya kontrakan ya congkel dulu ini bekasanya kalau di jalan jelek itu punya cetuk-cetuk-cetuk gitu setang goyang atau obrak atau getarannya sangat besar teman-teman kalau buat dibawa jalan ya hai 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 oke kasihnya jangan sampai balik nah masanya kayak gini teman-teman jangan sampai kebalik kalau kebalik ya distal susah bentar cara pasang komstir di motor fixen old teman-teman hai 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 si kemuk dulu terus ditutup hai 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 pokoknya suaranya kutuk-kutuk kalau di jalan jelek kayak gitu temen-temen Oke tinggal dilakukan pemasangan pemasangan ini ya terus setang berat itu ada tanda komstir rusak pokoknya temen-temen kalau buat nikung itu kayak no melawan gitu loh kayak berat sebelah itunya setangnya itu temen-temen oke tinggal dilakukan penyetelan ini sama fuet bocah jiwuni ye jiwuni gunung itu serta harga komstir fixen old itu udah saya sebutkan tadi temen-temen ya tapi biasanya setiap toko itu berbeda-beda temen-temen jadi enggak bisa buat patokan tapi bisa buat temen-temen buat acuan nah kira-kira kalau benerin komstir berapa itu kalau udah parah kalau belum parah bisa disetel temen-temen Oke goyang-goyang dulu gini-gini biar enteng masih buat kenceng banget goyangnya pelan-pelan at pokoknya nyampe enak rada enteng gitu rasanya ntar tinggal kita kencangin pasang segitiga atasnya terus kencangin pakai tujuh belas kunci tujuh belas bautnya itu ini kan kadang orang tanya bayar ganti komstir berapa masih tuh ya pokoknya kalau sama pasang ada yang 175 ada yang 125 tergantung kualitas komstirnya kalau cara merawat komstir komstir motor ya kalau udah betuk-betuk itu pokoknya langsung-langsung umpangnya berat sebelah apa di jalan jelek bunyi coba-coba di style jangan dibiarkan temen-temen maka kiranya cukup sekian dulu cara pemasangan komstir motor fixen atau harga komstir fixen kom komstir fixen keberat berat sebelah itu temen-temen caranya telkomstir motor fixen ini pasang segitiga lihat dulu temen-temen sangat mudah pokoknya lah temen-temen ini kabel-kabelnya juga jangan sampai salah temen-temen masuknya ini bisa dilihat nih kabelnya jalan masuk kabelnya ntar bongkar-bongkar lagi kalau salah ini oke terima kasih semoga bermanfaat temen-temen ini saya masukin dulu ini bawah 17 nya ntar dikencengin kadang-kadang ada komstir baru tapi oblak itu masalahnya diapa biasanya pemasangan yang salah temen-temen pemasangan yang salah atau cara setelnya yang kurang pas juga bisa kalau masalah biaya ganti segitulah biaya ganti komstir ya sekitar 175 ada yang 145 ada yang 300an temen-temen ini tergantung kualitas komstirnya sendiri yang abal atau yang ckd atau yang ori oke saya pasang dulu ini ini kabelnya jangan sampai lupa temen-temen ini kabel jalur-jalur kabelnya ntar biar enggak bongkar-bongkar lagi ini urutan kabel bedispatnya koplingnya juga jangan sampai jelur ini kalau kabel remnya kayak gini temen-temen nah jalurnya lewat sini nih jangan lewat sebelah sini ntar salah membongkar lagi itu temen-temen lihat jalur-jalurnya ya diperhatikan ini Oke terima kasih semoga bermanfaat temen-temen selamat menikmati